Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya yaitu Fakta Logis Channel yang semoga saja bisa memberikan informasi yang ingin anda ketahui Sesuai fakta yang logis Tapi sebelum lanjut, mohon bantuannya ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat serta pengetahuan kepada kita semua Terima kasih Jika sebelumnya Fakta Logis membahas Pulau Myangas Yang letaknya lebih dekat dengan negara lain Tapi masuk wilayah Indonesia Sekarang sebaliknya Fakta Logis akan membahas suatu pulau Letaknya lebih dekat dengan wilayah Indonesia Tapi kok masuk wilayah negara lain Kok bisa? Ada yang tahu pulau apa itu? Dan masuk ke wilayah negara mana? Pulau itu adalah Pulau Natal Pernahkah kalian mendengar pulau tersebut? Jika belum Maka ini waktunya anda mengetahui Pulau Natal Yuk kita jalan-jalan online ke Pulau Natal sambil belajar Pulau Natal Pulau Natal letaknya di Samudera Hindia Tempatnya di selatan Pulau Jawa Namun demikian Pulau ini merupakan wilayah dari negara Australia Padahal Jarak Pulau Natal lebih dekat dengan Indonesia loh Yakni Dari Pulau Natal ke kota Jakarta Jaraknya hanya 500 km Sedangkan Jarak Pulau Natal ke kota Perth Australia Sejauh 2.600 km Berarti 5 kali lebih jauh dari Indonesia Untuk ke Australia Waduh Spektakuler ya Pulau Natal memiliki luas 135 km persegi Dengan ibu kotanya Yaitu Flying Fish Cove Serta menjadi pemukiman terbesar di pulau tersebut Pulau ini juga memiliki iklim yang sama dengan Indonesia Yaitu Tropis Sekarang kita masuk ke sesi sejarah Pulau Natal Mengapa bisa menjadi Banggian dari wilayah Australia Nama Pulau Natal diberi oleh Kapten William Minors Dari kapal Royal Mary milik English East Indy Company Saat dia berlayar dan melewati pulau tersebut Tepat di momen Natal tahun 1643 Sehingga Kapten William Minors menamakan pulau tersebut dengan nama Pulau Natal Dan pada saat itu memang pulau tersebut tidak berpenghuni loh Semasa perang dunia pertama dan kedua Pulau ini sudah dipakai tentara sekutu terutama Inggris sebagai pangkalan militernya Pangkalan ini dikhususkan untuk menghadapi Jepang yang semakin luas dalam mengekspansi wilayah jajahannya Namun ketika Indonesia belum resmi merdeka Tepatnya 31 Mei 1942 Jepang telah menguasai pulau ini Setelah beberapa negara seperti Inggris, Belanda, dan Jepang secara bergantian menguasainya Pulau ini akhirnya resmi jatuh ke pemilikannya kembali ke Inggris Hal itu disebabkan Jepang diserang bom atom dan mengaku kalah dalam Perang Dunia Kedua Jepang pun menyatirahkan pulau ini tanpa syarat ke pihak Inggris Pulau ini sangat strategis untuk menggapai belahan bunyawa lain Oleh sebab itu, Inggris tidak ingin kehilangan pulau ini Setelah Perang Dunia Kedua usai Australia sebagai negara persemakmurannya yang paling dekat dengan pulau Natal Mendapat mandat untuk menjaganya sejak tahun 1957 Sekarang Fakta Logis akan membahas fakta-fakta menarik dari pulau Natal Simak ya Pertama, memiliki potensi yang luar biasa Ya, pulau Natal menjadi salah satu destinasi wisata mancanegara Karena pulau ini menawarkan keindahan alamnya Tentanya yang berpasir putih Airnya yang jernih Serta kekayaan hayati bawah lautnya Menjadi tempat bagi ribuan ikan Kepiting Serta flora dan fauna lautnya Selain itu, pulau ini juga memiliki penginapan yang asri Perjudian Hingga menjadi penghasil fosfat yang melimpah Robi Sumampo misalnya Orang Indonesia sekaligus pengelola resort di Pulau Natal mengaku Australia mendapat pemasukan dari sektor pajak aktivitas Pulau Natal Hingga 3,5 miliar rupiah Setiap tahunnya Fantastis sekali ya Coba pulau itu milik Indonesia Kedua, Pulau Neraka bagi Imigran Gelap Pulau yang sebenarnya sangat indah ini Ternyata menjadi pulau neraka bagi imigran-imigran gelap oleh pemerintah Australia Imigran yang mencoba mendekati Pulau Natal Tugas pengamanan dengan sigap akan menahan kapal tersebut Dan membawa imigran ke dalam tahanan di Pulau Natal Sebelum dikembalikan ke negara asal Para tahanan akan diinterogasi dan ditahan di penjara yang sangat panas dan kersang Penahanan tersebut diyakini Dapat membuat para imigran gelap tersebut jirah untuk kembali ke sana Ketiga, penduduk lokal banyak yang berasal dari Indonesia Penduduk lokal di Pulau Natal Masih serumpun dengan bangsa Indonesia Tepatnya keturunan orang Melayu Bugis Itu terjadi karena pada masa kerajaan Orang Bugis sering ke Pulau Natal sebagai tempat singgah saat berdagang Dan beberapa di antara mereka Ada yang memutuskan menetap di sana Selain itu, bangsa Tiongkoklah yang mendominasi pulau ini Karena bekerja di tambang fosfat serta usaha di sana Maka tak heran jika Pulau Natal didominasi oleh dua kebudayaan Yaitu kebudayaan Melayu serta kebudayaan Tiongkok Dari kedua kebudayaan tersebut sering mengadakan festival bersama Sebagai ungkapan rasa keberagaman di Pulau Natal Jumlah penduduk Pulau Natal sebanyak 2072 jiwa Dengan mayoritas etnisnya adalah Tionghoa Kemudian Australia Disusul etnis Melayu Dan hanya sekitar 40% saja yang benar-benar kelahiran Australia Kemudian presentasi agamanya adalah Bahasa resminya adalah bahasa Inggris Namun, bahasa lain dari etnis masing-masing pun masih digunakan Karena Pulau Natal masuk ke wilayah Australia Yang merupakan persemakmuran Maka bentuk pemerintahannya adalah Monarki Konstitusional Dengan pemimpinnya adalah Ratu Elizabeth II Gubernurannya adalah Jenderal Peter Cosgrove Serta administratornya yakni Natasha Criggs Demikian perkenalan singkat kita dengan Pulau Natal Semoga menambah wawasan yang baru Dan apabila ada informasi yang kurang Bisa kalian tambahkan ke kolom komentar Agar kita sama-sama tahu apa yang belum kita tahu Serta kritik dan saran positif juga saya butuhkan Agar ke depannya lebih baik lagi Terima kasih sudah meluangkan waktunya menonton video ini Sampai jumpa di fakta berikutnya Akhir kata Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih sudah menonton video ini